Saudari yang terkasih, pada waktu kecil saya diajak ibu saya untuk mengantar menonton sebuah pameran. Karena saya tidak tertarik, maka saya menolaknya. Ibu terus merayu, saya pun akhirnya mau tapi minta untuk diberikan mie rebus sepulangnya dari melihat pangeran di pinggir jalan dan harus makan di tempatnya. Ibu pun oke, kami kemudian bercalaman. Benar, setelah pulang dari nonton pameran, kami berhenti di tukang mie rebus. Ibu memesan tiga porsi, satu porsi dimakan di tempat dan dua porsi dibawa pulang. Pada waktu itu saya tidak berpikir, mengapa yang dimakan di tempat hanya satu porsi saja? Mengapa tidak dua? Bukankah kami berdua, ibu dan saya? Tapi akhirnya saya cuek saja, sami makan sendirian dan ibu menemani saya makan. Setelah besar barulah saya paham, mengapa hanya satu yang dimakan di tempat? Rupanya ibu tidak terbiasa makan di warung yang sangat terbuka. Dia merasa tidak enak jika makan di luar. Demi membahagiakan saya, dia berani berkorban. Dia menyingkirkan rasa malunya. Dia menyingkirkan rasa tidak enaknya. Demi saya. Saudara-saudari yang terkasih, bukan satu kebanggaan bagi Santa Pran Maria ketika dipilih oleh Tuhan menjadi ibu Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Simeon, dia telah diramalkan bahwa dia akan menderita. Simeon berkata kepada Maria, Satu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran banyak orang. Pendidikan ini bukan menjadi beban Maria. Dia sadar betul menjadi orang yang terdekat dengan Tuhan harus mau menderita. Penderitaan ini dilihat sebagai rahmat dan berkat karena kita boleh mengambil bahagian dalam penderitaannya. Maka dia jalani penderitaan itu penuh iman dan keyakinan. Bahwa penderitaan yang dijalaninya pasti akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Tentu Tuhan tidak akan memberikan penderitaan secara termelus pada akhirnya akan diberikan kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Dia memberikan contoh dan mengambil bahagian sebagai murid yang utama dalam mengikuti Yesus. Yesus tidak memberikan tempat yang istimewa kepadanya. Malah kedekatan antara Yesus dan Maria semakin membawa semangat kasih Yesus yang semakin nyata. Kita menemukan keberadaan Maria dalam setiap perjalanan Yesus, terutama dalam peristiwa-peristiwa yang penting. Maria selalu hadir untuk menemani Yesus. Misalkan salah satunya ketika Yesus dalam perjalanan, ke dalam perjalanan memanggul salib. Maria ada bersama-sama dengan Yesus. Dia menyaksikan sekaligus merasakan bagaimana Yesus mengalami penderitaan. Dia menjadi penguat Yesus untuk menyelesaikan tugasnya. Saudara-saudari yang terkasih, kini kita tidak hadir untuk menyertai Yesus. Kini sebaliknya, kita menyadari keadaran Yesus yang selalu hadir secara terus menerus menyertai kita. Keadaran Yesus endaknya memperkuat kita dalam perjalanan keimanan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak harus lari mencari perlindungan. Kita juga tidak lari dan meninggalkan penderitaan itu. Kita hadapi penderitaan itu terutama oleh karena kebaikan yang kita perbuat, maka kita diperpulihkan untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Kita tinggal datang kepada Yesus yang menyertai kita. Kita satukan penderitaan kita dan penderitaan Yesus seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Maka penderitaan kita akan dinikahkan karena kita dekat dengan Yesus. Karena kita mempunyai cara pandang yang berbeda bagaimana kita mengatasi penderitaan itu. Dan kita mempunyai solusi untuk keluar dari penderitaan itu. Mungkin orang melihat bahwa apa yang kita alami adalah sama, situasinya adalah sama. Tapi kini berbeda. Berkat penyertaan Yesus, kita mempunyai cara pandang dan cara hidup yang berbeda dalam menghadapi penderitaan. Amin.